ini tampak depannya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan coba melihat perkembangan rumah perumahan Grand 5 Ciomas nah kalau dikankan rame coba kita lihat ya jalan menuju kesananya bagaimana kemudian pembangunannya sampai mana nah ini saya ada di pertigaan keretek jadi kalau dari sana ini adalah jalan kecamatan Ciomas nah ini terus kesini menuju Ciapus sana itulah Grand 5 Ciomas sedangkan yang ke kanan ini adalah ke Laladon gitu ya Laladon bulak kesini ke kanan nah Grand 5 Ciomas ini kesana terus ini kondisi jalan Grand 5 Ciomas jadi jalan cukup lah buat dua mobil ini kemudian ada angkot ya nah ini kita lihat akses jalannya ya menuju kesana nah Grand 5 Ciomas itu dari pertigaan keretek lurus kesana ke kiri ya lah kiri ya kalau ke kanan itu ke keeper dan lain-lain ke 87 itu ke kanan ini ke kiri ya nah ini kalau ke apa ke kanan ini ke nambor dan lain-lain kita masih lurus ke jam-jam ya ini sebelah kiri sebenarnya sudah jam-jam itu yang bangunan yang hijau itu itu sudah jam-jam kita terlurus saja kesana nanti di ujung sebelum tanjakan kita ketemu Grand 5 ini kondisi jalan ya jadi masih ada yang seperti ini gitu ya menuju Grand 5 Ciomas jam-jam Tirta sudah lewat nah kita masuk ke alam Tirta anda pun di kiri kanan jalan kadang menemukan lokasi seperti ini Grand 5 Ciomas gitu ya kita ikuti saja lurus kesana saya pakai sepeda ini sambil olahraga tidak jarang di kiri dan kanan ini banyak penjual pasir ini karena kecamatan Ciomas ini termasuk tanah yang banyak batu-batunya gitu ya sehingga di sini ya banyak penjual pasir gitu ya batu pasir jadi Ciomas itu awalnya kan sawah-sawah disana sawahnya itu tanahnya itu batu-batu kerikil kecil kayak gini jadi dulu banyak penambang pasir gitu ya nah ini trek menuju Grand dari Matiomas nah ini kondisi jalan seperti ini ini masih batu-batu atau asfalnya terkelupas gitu ya karena masih banyak lewat truk-truk pasir seperti ini nah ini ya kondisi jalan ini musim hujan kita sudah berada di depan Grand di Matiomas inilah rumahnya ini masuk ke mobil ini padang ada mobil box dan lain-lain disini kemudian kesana jalan terus sampai nanjak disini nanjaknya saya kalau pakai sepeda ini sepeda gunung banyak tidak naik ya sepeda gunung namanya tanjakan demit atau cilur kesananya jadi mobil itu bisa kesana tapi banyak matter disana tapi untuk kesini ya aksesnya masih accessible lah sedan pun masih mampu masuk kesini gitu ya nah ini mobil-mobil warga nah ini Grand D5 Ciomas kita masuk ya yang jelas ini tanahnya banyak batu-batu sehingga pagarnya juga pakai batu coba kita masuk ini tampak depannya ini nah ini logonya Grand D5 Ciomas saya mau coba masuk ini kantor security nah ini pagarnya nah ini lokasi banyak batu-batu seperti ini yang saya jelaskan tadi bahwa Ciomas ini dominan adalah tanah berbatu seperti ini ya sehingga banyak penambang pasir sampai sekarang itu dari dulu gitu ya nah ini desain-desainnya nanti kita coba masuk ya nah ini IMB-nya ini Desa Sukaresmi Kecamatan Taman Sari nama pemilik Mahakarya Almira Mugni Development nah ini IMB-nya ya nah ini jadi kita sudah berada di dalam areal Grand D5 Ciomas ini itu kantor pemasarannya di sana kemudian ini kondisi tanahnya seperti ini banyak batu-batu seperti ini sebenarnya banyak batu-batu ini diuntungkan sehingga untuk membuat fondasi atau apa ini banyak istilahnya batu batu sungai ya nah ini sangat melipah batu-batu ini batu pecahan ini ya ini sampai ini penuh dengan batu ini nanti kita lihat ke dalam pembangunannya baru ini saja saya lihat dari depan tadi tidak tahu nanti ke depan apa jalur depan sana yang jelas ini dikelilingi dengan di sebelah sana adalah sungai ya kemudian ke sana ini adalah kampung sana juga kampung ini agak lembah ini sebenarnya ya coba kita lihat ke sana pembangunannya sampai mana kita parkirkan sepeda ini ini kondisinya pembangunannya ya jadi saya lihat tanahnya banyak banget dengan batu ini sebenarnya sangat potensi untuk tambang batu sebenarnya batu melimpah sekali seperti ini itu juga besar batu di sana tanahnya seperti ini lepisannya banyak batunya kemudian ada air tapi tidak jalan jadi saya teringat dengan masyarakat penambang batu jadi ini tanah atau lokasi benar-benar suruganya batu dan ini kalau dibeli arealnya kemudian yang dijualnya adalah batu ditambang batunya ini sangat menguntungkan ini ini batu ini sampai besar sebesar gini ini sepeda saya ini batunya sebesar gini kemudian listrik sampai situ saja sudah berapa tiang 1, 2, 3 sudah 4 tiang masuk listrik kemudian kiri kanannya sudah diparitkan ini buat jalan ini mungkin jalan jalan evakuasi atau apalah istilahnya ini lupa sih ini sudah diparitkan dan ini batu semua gitu hebat jadi kalau mau bangun rumah disini kayaknya gratis ini batu-batu buat fondasi ini selfie-selfie dulu ini kondisinya batu-batu banyak saya pakai sepeda sembilan olahraga ini mas bro seperti tarik dengan batu jadi baru kali ini ada perumahan yang tanahnya batu semua ini kalau bagi penambang ini sangat menggiurkan yang dijual batunya saya sekarang berdiri di tempat tadi jadi ini kondisi tutupannya baru ada jalan parit saja saya jalan mentok ke dalam seperti ini jadi banyak ditumbuhi rumput-rumput segini kemudian ini dominannya pohon apa ini petai cina kemudian ke sana ini ke lembah ke sungai kayaknya saya berdiri disini sudah terdengar nih gemuruh air sungai nah itu ada daun lebar disana nah itu adalah pohonnya pohon besarnya itu sungai kemudian banyak burung-burung pipit dan lain-lain kemudian ada air yang begini cuma tetap saya tertarik dengan batu-batunya batu semua ini oke saya akan sambil cuci sepeda ini lihat lokasi ininya grandelima ciumasnya kotor juga sepedanya jadi sebenarnya kalau yang saya mati ini kalau ada angin atau apa ini cenderung aman disini ya karena kondisinya apa ya kesana juga jauh gitu ya tidak tidak ada tidak di bawah lorong bukit gitu ya aman ini untuk gempa aman untuk angin juga aman potensi longsor saya kira tidak juga karena jauh kesana kesungai ya kesungainya jauh tidak di pinggir sungai banget ini masih ada gap buat dari perumahan kesungai ini menurut saya nyaman lah segini dan kalau ngebangun ngebangun sendiri misalnya ya ini banyak banget potensi batu untuk dijadikan fondasi ini bagus perumahan menurut saya dan ya mungkin air ya kalau air tanah bagaimana saya belum tanya untuk air tanah kalau PDAM sudah jelas bagus lah di area cua mas ini kalau air tanah gak tau disini apakah mengandung besi atau tidak besi itu kalau buat cuci cuci baju putih suka jadi kuning-kuning gitu mengandung FE atau tidak gitu ya nanti kita tanya ke warga di sekitar perumahan ini ya bagus atau tidak gitu ya air sempurnya sekarang kita balik ya nah ini tetap batunya menarik gitu ya sampai saya ambil video lagi jadi hasil gali ini kayaknya gali buat parit ini ya hasil batunya segini gitu ya ya menarik lah ini kita ke depan ya nanti untuk menanyakan bagaimana air sumurnya ini kalau mau air tanah nah ini batu-batunya ya jadi kalau kata orang geologi itu kalau mau lihat batuan di sebuah area di sebuah tempat lokasi ya paling cocok adalah jalan ke sungai jadi singkapan tanah itu kelihatan di sungai nah inilah ya batunya besar-besar nah ini perumahan Grand Tilo Ciomas kemudian saya mendapat iklannya gitu ya iklannya seperti inilah kita buka disini saja di pinggir sungai nah seperti ini ya nah ini lokasi dan lain-lain nah ini ada nomor kontaknya juga gitu ya ini kontaknya ini saya minta apa nomor hp marketing tidak dapat ini nah ini tipe-tipenya seperti ini ya tipe 36 dan lain-lain ya tipe 4584 6084 ada 96 56 gitu ya nah ini spesifikasi spesifikasi bangunannya ada juga yang ini ya baca-baca saja ini kemudian harganya ini ini selamat menikmati kemudian untuk air nah ini menarik jadi ada air disini tulisannya jadi ada sumur bor PLN gitu ya nah sumur bor selesai wawancara karena ini arealnya adalah batu gitu ya banyak penggali sumur yang kemalahan karena begitu ngebor ya alatnya rontok semua kena batu gitu ya jadi mungkin air untuk di areal ini adalah air PDAM gitu ya nah ini truk-tuk pasir yang banyak motor juga banyak naik ya nah ini di jalan depan Grand Delima Ciomas nah mungkin itu terkait dengan Grand Pila Ciomas terima kasih Assalamualaikum Wr Wb